Alhamdulillah 14-15 Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa Tetapi murid-muridmu Tidak Jawab Yesus Kepada mereka Dapatkah Sahabat-sahabat mempelai laki-laki Berduka cita Selama mempelai itu Bersama mereka Tetapi Waktunya akan datang Mempelai itu Diambil dari mereka Dan pada waktu itulah Mereka akan berpuasa Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bu Bapak, Sudari Sudara-sudari yang terkasih Kau muda, adik-adik Saya kutipkan Tetapi Waktunya akan datang Mempelai itu Dimana ketika Dalam keluarga kita Misalkan saja Istri Dalam rumah kita Ibu Dalam rumah Baru Kelihatan sedih Apakah Seorang Bapak Seorang Bapak Tergerak hati Untuk Mendekati Dengan hati Mendekati Mendekati Dengan kelembutan Agar Agar sungguh Agar sungguh Istri Ibu di rumah Merasakan Ditemani Merasa Kembali Didukung Mendapat Kekuatan Dari Suami Bapak Ataupun juga Dari Anak-anak Begitu pula Di masa Pandemi ini Anak-anak Kemungkinan besar BT Bosen Boring Untuk Belajar Ketika Diminta Belajar Jamnya Belajar Alasan Ke kamar Mandi Alasan Ini Alasan Itu Apakah Orang tua Mampu Hadir Sebagai Penyejuk Untuk Dengan sabar Ngerengkuh Agar Anak Kembali Mau Bertekun Kembali Mau Fokus Belajar Ini Butuh Kesabaran Semoga Saatnya Diputuhkan Kasih Dan cinta Itu Terwujud Begitu Pula Di Saat Ini Ketika Kasus COVID Ada Mungkin Tetangga Kita Saatnya Mewujudkan Kasih Apakah Kita Tergerak Untuk Memberikan Sesuatu Entah Entah Sapaan Entah Itu Gemati Gerakan Makan Gratis Memberikan Satu Piring Satu Mangkok Yang kita Masak Atau Juga Ketika Kita Kuliner Bersama Keluarga Ingat Yang Karantina Isolasi Mandiri Di Rumah Kita Memberikan Satu Bungkus Dua Bungkus Untuk Tetangga Kita Saatnya Mewujudkan Kasih Dan Semoga Ini Semua Menjadikan Kita Seperti Apa Yang Dikendaki Tuhan Tetapi Waktunya Akan Datang Mempelai Itu Diambil Dari Mereka Dan Pada Waktu Itu Mereka Akan Berpuasa Sungguh Saat Ini Saat Berpela Rasa Berbagi Kasih Yang Nyata Memang Kita Sendiri Berat Semoga Kita Tetap Semangat Tetap Menjadi Berkat Kita Tetap Diundang Untuk Peka Dan Peduli Semoga Hidup Kita Makin Berarti Di Masa Pandemi Ini Dimuliakanlah Tuhan Kini Dan Sepanjang Masa Salam Bantul Kasih Berkah Dalam Dalam Bapak Putra Dan Ruh Kudus Amin Bapak Ben Bud Bapak